Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adimar Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri Fakultas Hukum Semester 1 Kelas 1B Mandiri Saya akan mempresentasikan tugas Mata Kuliah Budaya Melayu Riau Yang berjudul Kebudayaan serta Adat Istiadat Di Kabupaten Indragiri Hilir Dosen Pengampu Bapak Andriansah SPD MPD Ada beberapa kebudayaan Serta Adat Istiadat Di Kabupaten Indragiri Hilir Kebudayaan adalah Hasil kegiatan Dan penciptaan Batin manusia Seperti Kepercayaan Kesemian Dan Adat Istiadat Adat Istiadat adalah perilaku budaya Dan aturan-aturan yang telah berusaha Diterapkan dalam lingkungan masyarakat Terusnya Ilustrasi Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau Indonesia Dengan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Tembilahan Berdasarkan data kementerian dalam negeri Tahun 2020 Jumlah penduduk Indragiri Hilir sebanyak 652.342 jiwa Kabupaten Indragiri Hilir juga Berbatasan dengan Provinsi Jambi Tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabong Barat Dan berbatasan juga dengan Provinsi Kepulau Riau Yaitu terdapat di Kabupaten Lingga Selanjutnya Festival yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir Ada beberapa festival yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir Yang pertama yaitu Festival Gemah Muharam Festival Gemah Muharam ini merupakan event Yang kini telah menjadi agenda tahunan Yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Setiap tahunnya Akan diselenggarakan pada tanggal 1 Sampai dengan tanggal 10 Muharam Pada masa itu Masyarakat Memeriahkan Tahun Baru Hijriah Dengan melaksanakan kegiatan yang diharapkan Mampu menumbuhkan rasa syukur Dan kualitas keagamaan Salah satu hal yang menarik dalam event ini adalah Memasak Bubur Asura Bubur yang pada sejarah zaman Nabi Kononnya Muhammad S.A.W. Dimasak Masa zaman perang Rasulullah Terut dilakukan juga oleh masyarakat Indragiri Hilir Selanjutnya Festival Menongkah Kerang Tradisi ini Menongkah Kerang Merupakan wujud semangat Suku Duano Mengapi dalam pasang surut Di Indragiri Hilir Jikalah surut Tempas Meninggalkan pantai Seresah berlumpur Yang luas Disanalah Suku Duano Akan menongkah Memburu kerang Mereka berselancar Dilumpur dengan menggunakan Papan selancar Dengan mengayungkan kaki Dan tangan Menolak lumpur Agar papan bisa Melesit Di atas lumpur Disanapulah Kerang-kerang akan siap Dikumpulkan Menongkah kerang Dilakukan juga Beramai-ramai Selanjutnya Tarian terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir Yaitu Tarian Zapin Tarian Zapin adalah Tarian adat Yang terus dilestarikan Oleh masyarakat Tarian ini Terus berkembang Secara turun-temurun Dan tidak tergeser Oleh perkembangan zaman Berdasarkan sejarah Tarian Zapin Merupakan hasil dari Gabungan dua kebudayaan Yaitu Kebudayaan Melayu Dan kebudayaan Arab Pada masa lalu Selanjutnya Alat musik Kaskopaten Indragiri Hilir Yaitu Alat musik Karinding Alat musik Karinding ini Termasuk dalam jenis Lame Lafon Atau Indiapon Biasanya dibuat dari Bahan Pelepah aren Atau dari bambu Selanjutnya Alat musik Rebap Pada sebuah Rebap Terdapat Senar Atau tali Hal tersebut Merupakan Pengimbaratan Sebagai seorang Bidadari Sedangkan Alat untuk Menggeseknya Diibaratkan Sebagai Orang yang selalu Merindukan Bidadari tersebut Selanjutnya Makanan khas Kabupaten Indragiri Hilir Yaitu Makanan Sempolit Sempolit Juga Kaya akan Identitas Budaya Melayu Riau Biasanya dapat Ditemukan pada Masyarakat Melayu Riau Pesisir Seperti Di Kabupaten Meranti Bengkales Siak Dan Indragiri Hilir Seterusnya Kue Serikaya Ciri khas Kue Serikaya Ini adalah Adanya Nasi Ketan Ulut Tepat Di bawah Kue Kue Ini menjadi Kegemaran Karena Memiliki Kita rasa Yang manis Dan legit Ditambah Pula rasa Ketan Yang pulen Dan Mengenyangkan Membuat Kue Ini menjadi Pilihan Istimewa Para ibu-ibu Dalam memilih Menu Untuk sarapan Pagi Bersama Keluarga Ataupun Dapat Juga Digunakan Dalam Acara-acara Selamatan Di Rumah Itulah Tugas Presentasi Saya Semoga Bermanfaat Sekian Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih